Saya ini, kami berdua ini pengantin ibaratnya. Biasanya pengantin ini, makomnya tidak ikut dalam pemilihan siapa jodohnya. Karena kami ini kader partai, saya kader partai Golkar, ada Pak Sekjen di sini. Beliau adalah Pak Suswono, kader PKS. Kami mengikuti fatsun arahan dari analisa dan keputusan partai. Partai Golkar memutuskan ke saya dan partai PKS memutuskan ke Pak Suswono. Jadi saya kira itu. Dan saya sudah buktikan, selalu kondusif, harmonis dengan wakil. Waktu saya wali kota gubernur, hal yang sama juga akan terjadi di Jakarta. Insya Allah. Saya tidak mau mendahului keputusan KPU, karena per hari ini proses-proses siapa yang mendaftar untuk diputuskan dan diluluskan dan resmi, masih dalam proses KPU. Saya berharap sih tidak ada kotak kosong. Kami berharap warga Jakarta diberi kesempatan memberikan penilaian kepada mereka-mereka yang akan berkontestasi. Semakin akhirnya, sebenarnya semakin baik. Jangan menyepelekan siapapun sosok yang ditakdirkan punya niat baik untuk Jakarta. Semua yang mendaftar punya ilmu, punya kapasitas yang baik. Saya kira Jakarta akan memilih di antara kami-kami mana yang dianggap paling relevan ya. Kalau terbaik mungkin relatif, tapi yang relevan terhadap Jakarta baru, mau di mana ke mana, saya kira itu baik. Pertanyaannya, relevannya dijawab oleh KPU dan Bawaslu. Saya hanya peserta yang mengikuti sesuai prosedur. Saya kader partai, dicalonkan partai, diusung partai, saya ikuti. Hal-hal lain di luar yang kami lakukan, saya kira bukan kapasitasnya saya menjawab. Oke, terakhir. Semua instrumen itu demokratis ya. Saya waktu wali kota pasangannya delapan. Saya waktu gubernur Jawa Barat pasangannya empat. Pada saat pasangan dua juga demokrasi. Pada saat melawan ada independen seperti kota Bandung juga demokrasi. Pada saat akhirnya ada yang namanya kotak kosong juga itu aturan bagian yang disepakati oleh demokrasi kita. Apapun, mau banyak sekali maupun tidak, tugas kami yang nanti disetujui KPU adalah memberikan keyakinan dengan visi-misinya. Mudah-mudahan bisa diterima. Izinkan kami berkomunikasi, belajar untuk mencintai wilayah baru ini, untuk memberikan solusi-solusi yang dipahami. Saya kira itu. Terima kasih ya, Tuan-Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.